Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Sagittarius ya Sun, Moon, dan Racing untuk berode dari tanggal 6 Juli sampai dengan 12 Juli 2020 Reading kali ini sifatnya umum ya guys jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu King of Pentacles Terus The Star Ace of Cups King of Cups Empat coin Page of Wands Enam coin Ace of Pentacles Oke terus temanya adalah Page of Swords Oke terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu Dua Pedang Oke jadi artinya beberapa dari kamu dalam ini mungkin lagi dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting Di sini sepertinya kamu lagi merasa bingung banget ya merasa ragu dan bimbang ketika harus mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan penting bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal Misalnya mungkin lagi merasa ragu banget ketika harus mengambil keputusan dalam asmara keputusan mengenai pekerjaan mengenai bisnis dan sebagainya dikarenakan dengan kartu Dua Pedang ini ada di sini kalian lagi mengalami sebuah kekurangan informasi mungkin informasi yang kamu dapatkan belum cukup lengkap ya sehingga sulit buat kamu untuk mengambil keputusan penting di sini kalian akan merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus diambil keputusan seperti apa yang harus ditentukan di sini kalian lagi merasa bimbang dan ragu dalam begini jadi perlu untuk selalu berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu ketika kamu merasa bimbang dalam mengambil keputusan terus di bawahnya ada kartu Strength jadi artinya di sini kalian lagi akan memiliki sebuah kesabaran ekstra keberanian dan kekuatan dalam hati ada sebuah kesabaran ekstra yang akan kamu miliki ketika harus mengambil keputusan soalnya dengan kartu Dua Pedang di sini kalian akan mengalami rasa bingung bimbang dan ragu ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan sehingga dengan kartu Strength perlu untuk ekstra bersabar gunakan kesabaran dalam menghadapi seseorang ataupun kesabaran dalam menghadapi sebuah masalah terus di bawahnya ada kartu Tiga Pedang dan kartu The Moon juga jadi mungkin beberapa dari kamu lagi berhubungan dengan Judiac Cancer terus bagian lainnya mungkin akhir-akhir ini kalian lagi mengalami sebuah ketidakpastian dengan kartu The Moon ini sebuah ketidakpastian yang telah membuat kamu merasa bingung banget misalnya mungkin mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan ketidakpastian dalam hubungan asmara dan sebagainya dan ketidakpastian tersebut telah membuat kamu merasa kecewa berat dengan kartu Tiga Pedang ini kecewa berat dan rasa frustasi yang berlebihan dikarenakan faktor ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini jadi perlu untuk lebih semangat dan jangan putus asa disini terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Page of Swords jadi artinya beberapa dari kamu dalam begini memang akan merasa ragu-ragu disini kalian lagi akan memiliki keragu-raguan dalam hati misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang meragukan seorang teman meragukan pasangan dan sebagainya jadi intinya ada sebuah keragu-raguan yang akan muncul jadi perlu untuk selalu optimis dalam melangkah maju ke depan soalnya dalam begini kalian cenderung merasa ragu-ragu banget pesimis dan tidak percaya diri mungkin dikarenakan faktor ketidakpastian disini kalian lagi kekurangan informasi dengan kartu Tiga Pedang tadi sehingga kekurangan informasi tersebut nantinya justru akan membuat kamu semakin ragu-ragu dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama ragu-ragu dalam bertindak ragu-ragu dalam mengambil keputusan jadi perlu untuk selalu percaya diri dan lebih optimis disini terus disini kita mulai dengan kartu King of Pentacles dan kartu The Star beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodiac Taurus Virgo Capricorn bisa juga dengan Jodiac Aquarius dengan kartu The Star ini terus selain itu kartu King of Pentacles melambangkan keluarga pekerjaan dan keuangan jadi artinya beberapa dari kamu dalam begini lagi healing lagi butuh healing dengan kartu The Star soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang cukup kuat jadi mungkin dikarenakan ada suatu ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini yang berhubungan dengan situasi keluarga di rumah mengenai pekerjaan dan keuangan kamu mungkin ketidakpastian tersebut telah membuat kamu merasa kecewa barat dengan kartu Tiga Pedang tadi sehingga dalam begini kalian lagi butuh healing intinya butuh kesendirian, butuh ketenangan mungkin disini kalian lagi belajar melupakan masa lalu disini ceritanya kalian lagi ingin move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini yang berhubungan dengan situasi keluarga dan keuangan dan ketidakpastian tersebut, masalah tersebut mungkin justru akan membuat kamu merasa ragu-ragu dengan kartu Peace of Swords sebagai tema utama jadi dalam begini hati kamu akan cenderung ragu-ragu banget ya ragu-ragu ketika harus melangkah maju ke depan ragu-ragu meragukan sesuatu hal ya mungkin disini kalian lagi meragukan diri sendiri langkah seperti apa, keputusan seperti apa harus diperbuat dalam minggu ini mungkin dikarenakan ada sebuah ketidakpastian yang telah terjadi belakangan ini jadi perlu untuk lebih optimis terus di bawahnya ada kartu 4 coin dan kartu Page of Wands jadi artinya mungkin ada sebuah informasi baru yang akan kamu peroleh dengan kartu Page of Wands ini sebuah kabar berita bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal dan dengan kartu 4 coin di sebelahnya mungkin beberapa dari kamu masih menantikan kabar tersebut soalnya kartu ini melembangkan proses penantian jadi mungkin beberapa dari kamu masih menantikan sebuah berita penting misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan kabar mengenai seorang teman kabar mengenai pasangan kabar mengenai seseorang yang kamu sukai misalnya jadi perlu untuk lebih bersabar ya karena segala sesuatu butuh proses mungkin disini kalian akan merasa ragu-ragu dengan kartu Page of Wands sebagai tema utama mungkin dikarenakan informasi tersebut belum bisa kamu peroleh dalam gini soalnya disini juga ada kartu 2 pedang yang melambangkan kekurangan informasi disini mungkin kalian lagi mengalami kekurangan informasi jadi bagi kamu yang sedang menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting perlu untuk lebih optimis ya lebih bersabar disini ada sebuah faktor keraguan-raguan yang masih muncul dengan kartu Page of Swats sebagai tema utama terus di sebelah sini ada kartu Ace of Cups dan kartu King of Cups beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodhia Pisces Scorpio Cancer dengan kartu ini terus selain itu kartu ini biasanya melambangkan seseorang yang sangat tenang perasaannya mungkin disini kalian akan merasa tenang banget di hadapan seseorang tenang dalam menyelesaikan masalah tenang dalam menghadapi masalah apapun dalam minggu ini jadi perlu untuk mendengarkan intuisi gunakan feeling dan intuisi kamu ketika harus mengambil keputusan penting terus di sebelah sini ada kartu Ace of Cups mungkin beberapa dari kamu akan mengalami menjalankan sebuah permulaan yang baru dalam hidup kamu ada sesuatu hal baru yang ingin kalian coba lakukan dalam hidup ini jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi kamu ketika kamu memang ingin menjalani sesuatu hal yang baru misalnya mungkin beberapa dari kamu lagi berniat untuk pindah kerja mencari pekerjaan yang baru memulai hubungan asmara dengan seseorang memulai PDKT dan sebagainya jadi intinya ada sebuah permulaan yang baru yang akan kamu lakukan dalam hidup ini jadi perlu untuk selalu mendengarkan intuisi sebelum melakukan hal-hal baru dalam minggu ini terus di bawahnya ada kartu 6 koin dan kartu Ace of Pentacles kartu Ace of Pentacles biasanya berhubungan langsung dengan keuangan jadi artinya beberapa dari kamu lagi fokus banget dengan keuangan untuk minggu ini fokus untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keuangan misalnya mungkin lagi ingin melakukan pinjaman dengan seseorang memperbaiki keuangan, mencari cara-cara alternatif baru untuk meningkatkan situasi keuangan dan sebagainya dan dengan kartu 6 koin di sebelahnya mungkin memang ada sebuah bantuan dan dukungan yang akan kamu peroleh di sini dan dukungan tersebut mungkin akan berhubungan dengan kondisi keuangan kamu bisa kamu gunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu dalam minggu ini terus bagian lain dengan kartu 6 koin mungkin di sini kalian lagi berusaha untuk membantu memberikan dukungan kepada orang lain soalnya energinya bisa bolak-balik jadi bisa kamu yang akan mendapatkan sebuah bantuan bisa juga mungkin kamu yang akan memberikan dukungan kepada orang lain dalam minggu ini jadi perlu untuk selalu optimis dalam langkah maju ke depan terus bagian lainnya mungkin ada sebuah potensi baru dan kemungkinan baru yang cukup menarik dengan kartu Ace of Pentacles yang akan kamu dapatkan misalnya mungkin di sini kalian akan melihat sebuah potensi baru dalam menjalankan sebuah usaha potensi dalam pekerjaan potensi dalam hubungan asmara misalnya mungkin kamu lagi mencoba mendekati seseorang dan orang tersebut mungkin akan memberikan sebuah potensi dan kemungkinan baru jadi pintu akan terbuka di sini pintu baru akan terbuka di sini kamu akan melihat sebuah potensi baru dalam hidup kamu potensi yang cukup menarik dengan kartu Ace of Pentacles akan tetapi dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama mungkin di sini kalian lagi merasa ragu-ragu banget ya akan mengalami keraguan dalam hati walaupun memang ada sebuah potensi baru yang akan kamu lihat dan kamu peroleh dengan kartu Ace of Pentacles di sini jadi perlu untuk lebih optimis ya soalnya dengan kartu dua pedang di sini kalian lagi kekurangan informasi di sini lagi mulai kekurangan informasi sehingga justru hal tersebut akan menimbulkan sebuah efek keraguan-raguan dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama perlu untuk lebih optimis dengan kartu Star gunakan waktu untuk healing ada sebuah permulaan baru yang akan kamu jalankan dengan kartu Ace of Cups mungkin ada sebuah potensi dan kemungkinan baru dengan kartu Ace of Pentacles sebuah kemungkinan baru akan muncul jadi situasinya cukup menarik dengan kartu Ace of Pentacles di sini sebuah potensi baru jangan lupa untuk selalu berpikiran positif dan jangan putus asa oke segitu saja terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih